Berkaitan dengan kejadian kemarin ini, sebenarnya kan permasalahan PJ ini kan politis ya menurut saya ya. Artinya semua punya kepentingan, praksi-praksi pun punya kepentingan dalam hal ini. Nah yang saya lihat kasus kejadian tersebut sebenarnya tidak elok juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk berinisiasi melakukan hal tersebut. Tapi karena ini coraknya yang saya lihat adalah kepentingan, maka menjadi sesuatu yang tidak elok ya ketika bicara kebutuhan. Sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi pilihan dari PJ tersebut? Sebenarnya kan PJ ini kan secara administratif memang mau tidak mau memang harus ada. Nah artinya tidak ada kepentingan apapun di dalam penentuan PJ itu sendiri. Cuma yang jadi problem kita tahulah siapa yang mengembuskan atau siapa yang mendobrak ini kepentingannya apa dan lain sebagainya kita pahami itu. Tapi ya sudah lah selama masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak sama-sama punya pemahaman yang sama berkaitan dengan itu, ya kami anggap solusinya yang paling utama adalah ya mudah ngobrol aja lah atau ya saling diskusi untuk menentukan satu kepentingan biar kepentingannya menjadi solid. Ini kan cuma tiga nama diusulin, semua juga pasti diusulin kan. Tiga nama ini, semua nama yang diusulkan itu kan pasti diusulkan ke gubernur, kemudian diusulkan ke Kemendagri dan nanti diusulkan kepada Presiden. Kan semua kan terakomodir, kita dari pihak yang menggeruduk ini Dewan kan kita paham siapa, mengusulkan siapa gitu kan ya. Kan yang paling penting kan prinsipnya semua diusulkan, tidak ada yang dikhawatirkan gitu kan semua diusulkan. Nah usulan tersebut menurut saya itu sudah menjadi kepentingan seluruh praksi dan silahkan nanti kan penentunya tetap Presiden. Dan nanti Presiden yang menentukan itu semuanya, gitulah menurut saya yang paling penting. Sekian, terima kasih.